Halo teman-teman, ini Luthi, dan hari ini saya punya prediksaan saya untuk hari ini dan mereka akan menunjukkan OCC penelit ini hari ini dan pertama, saya menunjukkan Beatrice ini di penelit list dan hanya ini, saya pikir ini menerima penelit tapi, saya tidak tahu kalau Konami tidak akan membunuh kartu ini karena kadang-kadang mereka tidak akan menyimpan Finsmith di format lain tapi, saya pikir ini akan membunuh kartu ini atau mungkin tidak akan membunuh kartu di penelit list mungkin, jadi saya tidak tahu tapi, yang lain adalah ini sangat kuat, tapi jika kartu ini menggunakan Finsmith engine ini tidak akan kuat lagi karena dengan satu kartu, Anda bisa menyimpan Finsmith di dalam deck dan kartu seperti Catapult Turtle mungkin tidak akan membunuh kartu ini meskipun Anda bisa Ftk dengan ini The deck sangat fragile dengan banyak handwrap The other kartu yang bisa Ftk adalah seperti Penelit list tapi, saya pikir ini tidak akan membunuh kartu dan jika mereka tidak membunuh Petrice mereka harus membunuh kartu seperti Snake AS mungkin tapi, jika mereka pilih untuk membunuh Petrice saya pikir ini tidak akan membunuh untuk Snake AS ini untuk Snake AS dengan deck jadi, bergantung dengan Konami jika mereka ingin menyimpan Finsmith engine dengan Petrice mereka perlu membunuh kartu di bawah yang lain dan jika mereka ingin menyimpan Petrice Ragnol saya pikir ini baik juga setelah, di listan saya membuat Snake AS plus Poplar saya membuat kedua ini di listan karena jika Anda bermain Master Duel kita punya 1 S dan 3 Poplar dan deck masih kuat jadi, saya pikir Anda perlu menyimpan Poplar juga dan membuat deck ini lebih balanced dan membuat player membuat player membuatnya membuatnya untuk membuatnya untuk membuatnya dan tidak menyerang jadi, sebabnya saya membuatnya di listan ini di listan ini juga kita punya plus fire saya pikir ini ya saya pikir ini kita punya plus fire ini reprint di Animal Chronicles 4 saya pikir dan ada Errata dan limited itu baik saya pikir dan seterusnya kedua saya membuatnya di listan keiser kolosium ini semi-limit sebelumnya tapi saya pikir limited ini mungkin ekonomi akan membuatnya tapi saya pikir ini seperti Master Duel ini dan tidak banyak jadi saya pikir keiser kolosium selanjutnya kartu optimis saya selalu membuat kartu ini di listan saya benar-benar stun deck atau runic stun deck sangat menarik seperti mengaktifkan kartu optimis kadang-kadang setiap turn sangat menarik dan sangat mudah untuk plus 3 kartu dan kartu lain saya membuat judiak 310 saya pikir 410 410 tidak bagus karena kita ada kartu seperti impom droplet dan hunter jadi kartu ini oke untuk memet saya pikir ini 50-50 ini tidak kuat seperti fin smith tapi saya tidak untuk lihat kartu ini limited dan lihat apa yang terjadi kalau kartu ini legal di OCG dan saya juga membuat master piece ya saya pikir ada banyak kartu seperti Kaiju atau untung droplet dan ini kartu ini tidak bisa menggunakan kartu ini dalam drag attack dan undertak tidak menggunakan kartu ini seperti sp little neck beberapa orang ingin little neck di limited list tapi saya tidak benar ini 50-50 tidak membuat kartu semi limited atau limited tapi saya tidak menarik kalau konami akan sp little neck ke limited list dan under card saya tidak ingat saya akan ke limited jika ingat apa card yang saya menyebutkan kirin saya lupa kirin dan asean ingles kirin tidak ada yang menggunakan kirin yang menggunakan kirin tidak ada yang menggunakan pertandingan asean ingles kirin tidak ada mungkin p3 dan 1 2 atau 3 kartu tidak bagus lagi dan jalan ke semi limit mungkin saya menggunakan anti spell ini sangat kuat terutama di snake A 2 karena snake A as atau oak untuk summon snake A master dari tech juga dengan fusion level 9 dan diskarat karena diskarat ini sangat sangat menarik menarik dengan anti spell ini sangat kuat seperti bot akan semi limited atau bot akan limited dan next nightmare throne tidak without Vinsmith engine ini akan slow down ini jubel ini bisa membuat nightmare throne atau semi limited tapi semi limited ini masih ada format atau 4 format sebelumnya saya tidak menginginkannya dan itu hanya untuk menyerang throne atau phantom of you jika mereka ingin menyerang phantom of you mungkin mereka harus menyerang phantom of you tapi saya pikir terlalu menyerang phantom of you bell menjadi limited jadi saya memilih untuk meletih terus melemi selanjutnya terakhir highest is best card fantasy deck dan itu sebab deck sangat sukar dan itu protek monster monster your fire dragon monster against opponent card effect and it guarantees you to OTK you can activate this you can summon a level 10 synchro Tempat Dragon and entering battle pass activate quick play Tempat Dragon and you can OTK with it so this is the reason why Tempat Dragon is really strong and now this deck is really popular and maybe this card will are limited but because this deck is still new and I feel like semi limited semi limited is fine or you can open terraforming too with terraforming into zero and this Shangen summoning is too I think it's fine too and I'm not surprised if they did it next bonfire I think semi limit for to slow down and because undertake like rescue s they usually play point fire in their deck to search popular for free summon and yeah I think semi limited is fine then limited discard because you only have one popular next Luster Pendulum I still not so why Konami still limited discard discard is still limited in OCG and in Master 2 and TC this card is anti so this card this should be a anti because no one play it anymore um invoker this card is limited so I put this card into semi limited because no one play it and with new 6 samurai I feel like you can obtain this card again even though even though this new 6 samurai is not doing much I think and next I put this playquits into semi limited limited instead of limited instead of limited and because everyone is played 3 in a snake attack because this card is free summon and you can search origin or under a simple spoil card and limited this card is will too much so that's why I put this card into semi limited limited instead of limited next Pankratops this card it's not really popular in like how two or three four months ago and I feel like you can put this card into semi limited similar like TCC and Master I think monkey board this card might be semi limited or only once again because no one play this Pendulum right now have ostinato for engine and ostinato is too much better than this monkey board also so Supreme King engine is just uh too much better than this and then this monkey board uh pterotope I want to see this card become a semi um but yeah I want to see this card become a semi and make her rank 3 attack um doing good again may be uh chronograph I don't want to play this anymore if even if even in um yeah no one play magician pure anymore because um Supreme King magician is too much better than uh this uh pure magician and this card this card will be uh only I think or maybe uh you can uh you can I want to put astrograph too in the semi limited because actually you only need one astrograph because uh astrograph in hand is not too much so that's why I don't know even in um I don't know even in um Asian English I only play one astrograph instead of uh two or three although uh this card is 50 50 for me I'm not really sure if they will hit uh this card or not but this uh this uh this uh this tech this voiceless uh voiceless uh is like andrea tech uh 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 even though the tech is not that good but uh uh sometimes people uh win with uh this tech because if you open code 10 this this tech is unstoppable uh especially when you're going first along with uh summon limit in uh uh your uh spell trap john or anti-spell so that's why this got this this tech is um sometimes you saw this um win in tournament so that's why I put this just in case uh konami want to slow down this uh tech even though this this tech is not any more popular anymore and unlimited big welcome lab winning is really slow really slow in uh this current meta game right now and I think it's fine if this card back to uh only uh include with my friend purely purely is not doing much right now uh and sugar unlimited uh this uh my friend and it's fine if this card is only include it no one played it play this play this and if this card is only it's fine for me and i think that's it i'm not maybe i miss uh some card but i feel like this uh this list is really solid for me and yeah maybe you can share your talk about this list so we will get a new playlist on this sunday so i think i'm not sure if i can able to um make a stream about it so see you on the next one and if you have any comment you can comment below so see you on the next one